Selamat siang, pemirsa Tribun Jatang.com di manapun Anda berada. Kecelakaan bus Jaya Utama Indo disebabkan sopir yang ngebut dan ugal-ugalan di jalanan lingkar selatan pati. Bus itu menabrak truk yang sedang ganti ban lantaran bocor pada selasa siang, 24 Mei 2022. Bus PT Jaya Utama Indo bernopol L7158UB, jurusan Semarang-Surabaya itu dengan kecepatan tinggi menyeruduk dump truck yang sedang berhenti. Seorang penumpang bernama Asmi, 27 tahun, mengatakan bahwa ia menumpang bus dari Demak. Ia hendak pulang ke kediamannya di lamongan bersama ibunya, Siti Muholifa, dan seorang adik perempuannya, duduk di kursi deretan nomor 3 dari depan. Ia duduk di sisi kiri, sementara ibu dan adik perempuannya di sisi kanan bus. Beruntung, ia bersama ibu dan adik perempuannya selamat tanpa mengalami luka-luka. Dengan kecepatan tinggi, kemudian di depannya ada... Menurut Asmi, bus melaju dengan kecepatan tinggi ketika melintas di jalur lingkar selatan pati. Nahas, di sisi kiri jalan, ada dump truck bernopol H1569UE, yang sedang berhenti karena sopirnya hendak mengganti ban yang bocor. Padahal menurutnya, truk tersebut sudah menyalakan lampu hazard. Namun, karena kecepatan yang terlalu tinggi, bus tidak bisa berhenti dan akhirnya menabrak bagian belakang truk. Namun, sopir bus yang ia tumpangi, tidak bisa mengendalikan bus yang terlanjur melaju dengan kecepatan tinggi. Akhirnya bus pun menabrak bagian belakang truk, hingga bagian depan bus sampai hancur dan ringset. Setahu Asmi, tidak ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Hanya saja, penumpang yang duduk di sisi kiri paling depan mengalami luka fatal, sedangkan sang sopir langsung melarikan diri. Kasat lantas Polres Pati, AKP Adis Danigarta mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan identitas korban. Adapun dalam peristiwa ini terdapat tujuh korban luka ringan dan satu korban luka berat, dan sopir bus saat ini sudah ditahan pihak kepolisian, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!